Intro Belasan Santri Pondok Pesantren Ibnu Abbas di Kabupaten Muna keracunan setelah menyantap makanan yang disajikan pengelola Pondok Kamis Malam. Umumnya para korban mengeluhkan pusing dan mual-mual. Belasan Santri Pondok Pesantren Ibnu Abbas di Raha, Kabupaten Muna dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah setempat karena mengalami pusing dan mual-mual Kamis Malam. Kondisi ini dialami para Santri setelah menyantap makanan yang disajikan pengelola Pondok. Sejauh ini pengelola Pondok Pesantren Ibnu Abbas dan petugas medis enggan memberikan keterangan terkait hal ini. Orang tua Santri mengaku kaget mendengar anak mereka keracunan. Saya tadinya di rumah, interpon sama mamanya bahwa anak saya sudah masuk di rumah sakit di Gede. Seperti itu, padahal sebelum Maghrib tadi dapat kami komunikasi dengan anak saya. Umumnya para Santri mengeluhkan sakit kepala, badan panas, dan mual-mual setelah mengonsumsi makanan yang disajikan pengelola Pondok. Hingga Kamis Malam pukul 23.00 waktu setempat, 15 Santri Pondok Pesantren Ibnu Abbas masih dirawat di ruang unit kawat darurat Rumah Sakit Umum Daerah Muna. Dari Kabupaten Munafib, Brutameng, E-News memberitakan.